Kami berharap dengan silaturahmi antara kepolisian dan juga dari PSHT cabang Surabaya ini dalam menjaga Surabaya untuk terus kita tingkatkan agar situasi kaptipmas tetap aman, kondusif, khususnya di wilayah Surabaya. PSHT, Jawa, Perak, Bisa! Terima kasih. Malam hari ini kita di S.H.T. cabang Surabaya bertempat di Bangsal Pancasila, Universitas Wijakusuma. Kita semua kehadiran tamu istimewa, beliau adalah Ibu Ghanis Tianingrum, SSI, MH, selaku Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak yang malam hari ini khusus hadir di tengah-tengah kita dengan harapan bahwa kami berharap arahan, pindaan, dan dorongan beliau agar kami bisa terus berprestasi dan bisa memayu Hayu Neng Bawono sesuai dengan konsep perguruan silat S.H.T. sehingga kami berharap bahwa sinergitas antara perguruan silat S.H.T. dengan Polres Tanjung Perak ini akan terus beri sinergi ke depan. Dan kami komitmen bahwa Kamte Pemask adalah tanggung jawab bersama, bahwa keamanan Surabaya adalah termasuk bagian dari tugas dan tanggung jawab pendekat-pendekat S.H.T. Dan malam hari ini kami matur suhun atas kunjungannya Ibu sekaligus matur suhun atas oleh-olehnya dan harapannya matras yang dari beliau ini akan kami pacu terus prestasi kami baik tingkat nasional, internasional, dan akan kembali menjadi prestasi yang positif untuk adik-adik. Sebab hari ini kita S.H.T. adalah menjadi benteng terakhir dari pengaruh makroh negatif, baik itu narkoba, pergaulan remaja, sekarang ini lagi marah. Dan Alhamdulillah berkatalan beliau kami bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan positif di kota Surabaya. Dan kami yakin, perak bisa! Terima kasih, Matur suhun.